Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Bu Sul Pada pagi hari ini Bu Guru mau menyampaikan Pembelajaran Akhidah Akhidat Nah sebelum kita belajar Marilah kita berdoa dulu Kita tawasul ya Sikapnya yang bagus Sikapnya yang bagus Sikapnya yang bagus Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahim Wabil islamitina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidani ilma Warizukani fahma Waja'alni min'ibadika sholikhin Amin ya Rabbal alamin Allahumma sholihi sholatan Kamilatawasalim salaman Taman ala sayyidina muhammadin 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 framework yang tercelah adalah akhlab yang jelek Nah Manusia ini adalah makhluk sosial Yang tidak dapat hidup sendirian Nah Kita hidup ini pasti membutuhkan orang lain Nah Kita butuh keluarga Butuh saudara Butuh teman Dan orang di sekitar kita Nah Rasulullah mengajarkan Kepada umatnya Untuk saling menghargai Dan menghormati Antar sesama Manusia Coba kamu amati Pada gambar ini Jadi di sisi lain Setan selalu mengajak kita Kepada keburukan Seperti egois Berkata kasar Dan berbohong Kita harus menjauhkan diri Dari keburukan Melakukan perintah Allah Akan membantu kita Jauh dari keburukan Jadi kalau kita akan Berbuat kebaikan Ini pasti ada halangan Yaitu Apa? Godaan setan Kita lanjut Nah ini Yang termasuk Akhlak Tercelang Ini Contohnya Sifat egois Kemudian berkata Kasar Kemudian berbohong Apa itu Sifat egois? Nah Sekarang kita Belajari Satu per satu Jadi Sifat egois Adalah sifat yang Mementingkan dirinya Sendiri Ya Dia Acoh pada Orang lain Ya Jadi sifat egois Ini Tidak peduli Kepada Sesamanya Tidak peduli Kepada orang Lain Jadi Dia merasa Dirinya Ya Serba Apa? Serba tahu Serba bisa Ya Jadi dia Tidak Peduli Kepada Orang Lain Nah Orang egois Ini Akan Selalu Membanggakan Dirinya Sendiri Ya Membanggakan Dirinya Paling Baik Ya Sedangkan Orang lain Selalu Berada Di Bawahnya Orang yang Egois Tidak Mau Peduli Ya Dengan Kepentingan Orang lain Nah Contoh Perilaku Egois Ya Nah Ini Contoh Perilaku Egois Ya Contohnya Ini Contohnya Selalu Ingin Menang Sendiri Tidak Mau Mengalah Ya Kemudian Tidak Mau Memikirkan Perasaan Orang Lain Ngomong Seenaknya Sendiri Dia Ingin Menang Sendiri Tidak Peduli Kepada Orang Lain Tidak Mau Menerima Kritikan Dari Orang Lain Nah Sering Menyakiti Hati Orang Lain Dan Melakukan Berbagai Cara Untuk Keuntungan Dirinya Sendiri Nah Ini Termasuk Contoh Perilaku Egois Dia Juga Tidak Suka Menolong Menolong Orang Lain Tidak Suka Jadi Sifat Seperti Ini Harus Kita Hindari Nah Kalau Kalian Ingin Ber Atau Menjauhkan Diri Dari Perilaku Egois Maka Kalian Harus Tahu Apa Yang Termasuk Perbuatan Yang Bisa Untuk Menjauhkan Diri Dari Perilaku Egois Nah Kita Lanjutkan Ya Nah Setelah Kalian Tahu Bahwa Contoh Perilaku Egois Itu Sangat Berbahaya Ya Nah Apa Bahayanya Sifat Egois Itu Yaitu Diantaranya Ini Tidak Memiliki Teman Jadi Orang Yang Egois Ini Akan Sulit Berteman Dengan Orang Lain Nah Rezekinya Juga Akan Terhambat Tidak Mendapat Rizal Dan Berkah Dari Allah Dan Kesusahan Saat Berada Dalam Kesulitan Jadi Ini Sifat Egois Ini Tidak Dirilai Allah Sifat Egois Juga Akan Memperlambat Rezeki Yang Akan Kita Terima Nah Dijauhi Teman Tidak Ada Yang Mau Berteman Karena Sifat Yang Dimilikinya Nah Ini Kita lanjut Bagaimana Cara-cara Menghindari Dari Sifat Egois Di Antaranya Yaitu Selalu Berusaha Untuk Menolong Dengan Kemampuan Yang Dimiliki Menyadari Bahwa Egois Adalah Perbuatan Yang Merugikan Diri Sendiri Dan Orang Lain Selalu Berdoa Kepada Allah Untuk Dijauhkan Dari Sifat Egois Menyadari Bahwa Setiap Manusia Mempunyai Hak Yang Sama Bergaul Dengan Orang Yang Soleh Yang Dapat Menjauhkan Diri Dari Keburukan Keburukan Nah Itu Caranya Harus Memperbanyak Bergaul Dengan Orang Yang Soleh Harus Suka Membantu Sesuai Dengan Kemampuan Yang Kita Miliki Kita Harus Sadar Bahwa Manusia Ini Mempunyai Hak Yang Sama Dan Seperti Yang Telah Diterangkan Bu Guru Tadi Lanjut Sifat Sifat Yang Kedua Berkata Kata Kasar Banyak Orang Yang Sering Berkata Kasar Saat Marah Atau Bertengkar Dengan Teman Perkataan Kasar Ini Juga Biasa Diucapkan Jadi Perkataan Kasar Biasa Diucapkan Saat Mengejek Teman Allah Membenci Orang Yang Suka Mengucapkan Dengan Perkataan Yang Buruk Ucapan Buruk Seperti Mencelah Orang Memaki Orang Menerangkan Keburukan Keburukan Orang Lain Menyinggung Perasaan Suka Mengurus Orang Ini Harus Kita Hindari Ya Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Ini Telah Mengaitkan Antara Akhlak Mulia Dengan Tulisan Yang Kotor Ya Jika Ingin Menjadi Orang Yang Berakhlak Mulia Jangan Sampai Meliki Sifat Yang Kotor Oleh Karena Itu Sangat Penting Untuk Menjaga Lisan Lisan Harus Dijaga Setiap Perkataan Ini Dicatat Oleh Malaikat Jadi Apapun Yang Kita Ucapkan Ini Nanti Ada Pertanggung Jawabannya Akan 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 Dimintai Pertanggung Jawabannya Nah Anak muslim Yang Baik Tidak Akan Berkata Keji Tidak Akan Berkata Kotor Dan Mencelak Orang Lain Muslim Sejati Akan Berbicara Dengan Sopan Tidak Menyakiti Hati Orang Lain Dan Selalu Baik Dalam Berbicara Atau Kau Mentar Seperti Nah Jadi Apapun Yang kita Lakukan Apapun Yang kita Ucapkan Ini Akan Selalu Dicatat Oleh Allah Dan Akan Dipertanggung Jawabkan Nanti Di Hari Akhir Nah Untuk Itu Kalian Kalau Berkata Kata Ini Juga Harus Hati Hati Ya Ucapkanlah Dengan Kata Kata Yang Baik Tidak Boleh Menyakiti Hati Teman Tidak Boleh Mengejek Teman Tidak Boleh Menghina Teman Nah Itu Ini Adalah Kata Kata Yang Harus Kita Jaga Supaya Apa Supaya Kita Selain Kita Disenangi Teman Kita Juga Akan Disayang Allah Ya Tapi Kalau Kita Berkata Kata Kasar Nanti Akibatnya Pasti Ada Nah Apa Akibat Yang Timbul Apabila Kita Berkata Kata Kasar Nah Ini Ya Jadi Kita Akan Dijauhi Teman Dan Keluarga Terus Terlihat Tidak Bermanfaat Sama Sama Kita Mengucapkan Maka Ucapkan Dengan Kata-kata Yang Baik Terlihat Tidak Cerdas Dan Tidak Berilmu Kalau Orang Yang Berilmu Berkata-katanya Pasti Berkata-kata Dengan Baik Dibenci Dan Tidak Mendapat Berkah Dari Allah Dicatat Malaikat Sebagai Amal Buruk Memicu Pertengkaran Dan Permusuhan Jadi Kalau Kata-kata Kosor Ini Juga Akan Memicu Pertengkaran Dan Permusuhan Nah Ini Jadi Makanya Hati-hati Ya Karena Sangat Merugikan Diri Sendiri Dan Diri Orang Lain Berkata-kata Kasar Nah Bagaimana Cara Kita Menghindari Berkata-kata Yang Kasar Itu Bagaimana Caranya Diantaranya Segera Minta Maaf Ketika Sadar Telah Berkata Kasar Jadi Kalau Kalian Berkata Kasar Kepada Temannya Ya Atau Kepada Keluarganya Maka Segeralah Minta Maaf Nah Lebih Sering Berintrospeksi Diri Bersabar Tidak Mudah Marah Kemudian Membiasakan Diri Memakai Perkataan Baik Dan Indah Tidak Mengatakan Perkataan Kasar Kepada Orang Lain Mengingat Bahwa Setiap Perkataan Akan Dicatat Oleh Malaikat Diam Lebih Baik Daripada Berkata Kasar Kemudian Sering Sering Membaca Istighfar Sebanyak Banyaknya Bergaul Dengan Teman Yang Baik Dan Salah Nah Itu Kalau Kalian Bergaul Ini Juga Harus Apa Memilih Teman Yang Baik Ya Karena Pergaulan Juga Akan Membawa Kalian Atau Menentukan Kalian Menjadi Orang Baik Atau Menjadi Orang Yang Kurang Baik Ya Jadi Untuk Berkata Kata Kasar Kalian Harus Tahu Caranya Bagaimana Akibatnya Bagaimana Ya Nah Untuk Itu Kalian Harus Berkata Kata Yang Baik Tidak Boleh Berkata Kata Kasar Nah Kita Lanjut Untuk Akhlak Terjelah Yang Ketiga Adalah Berbohong Apa Itu Berbohong Anak Anak Tahu Ya Berbohong Itu Apa Nah Berbohong Ini Berkata Yang Tidak Sebenarnya Jadi Berbohong Ini Adalah Lawan Dari Jujur Ya Jadi Orang Yang Berbohong Akan Selalu Mengatakan Ya Antara Ucapan Dan Perbuatannya Itu Tidak Sama Nah Dalam Hadis Juga Dikatakan Bahwa Berbohong Adalah Salah Satu Jiri Orang Munafik Ya Apa Munafik Itu Ya Munafik Adalah Orang Antara Ucapan Dan Perbuatannya Tidak Sama Kalau Istilahnya Orang Orang Bermuka Dua Ya Kalau Mengatakan Iya Tapi Batinya Tidak Ini Termasuk Munafik Nah Jadi Hindarlah Ya Hendaklah Kalian Berkata Jujur Karena Kejujuran Membawa Kepada Kebaikan Ya Jauhkan Dari Kata-kata Yang Tidak Jujur Ya Dengan Mata lain Adalah Bog Karena Apa Karena Kejujuran Dan Kebaikan Akan Mengantarkan Kalian Masuk Surga Nah Jujur Itu Berarti Selaras Ya Selaras Antara Lahir Dan Batin Ucapan Dan Perbuatan Serta Antara Berita Dan Fakta Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Memerintahkan Umatnya Berlaku Jujur Ya Dari Ini Juga Dianjurkan Oleh Rasulullah Umatnya Supaya Berkata Jujur Baik Itu Dalam Perkataan Perbuatan Beribadah Dan Dalam Semua Pertara Itu Ya Nah Sekarang Kita Lanjut Akibat Suka Berbohong Nah Jadi Kalau Ada Anak Yang Suka Berbohong Ini Akibatnya Adalah Satu Tidak Diberi Petunjuk Allah Mendapat Dosa Yang Besar Tidak Akan Mendapatkan Dia Akan Mendapatkan Hukuman Dan Balasan Dari Allah Membawa Seseorang Masuk Neraka Kehilangan Kepercayaan Dari Orang Lain Dijauhi Dan Dikucilkan Teman Membuat Hati Menjadi Tidak Tenang Tidak Percaya Pada Orang Lain Dan Menjadi Kebiasaan Untuk Selalu Berbohong Jadi Ini Akibat Akibat Yang Suka Berbohong Nah Bagaimana Cara Menghindarinya Nah Di antaranya Adalah Memiliki Keyakinan Bahwa Allah Selalu Mengawasi Kita Membiasakan Diri Selalu Berkata Sesuai Dengan Kenyataan Kemudian Mengurangi Berbicara Yang Tidak Perlu Belajar Untuk Mementingkan Kepentingan Bersama Daripada Kepentingan Pribadi Menghindari Perbuatan Menutup Nutupi Kebenaran Menambah Kepercayaan Pada Diri Sendiri Sehingga Tidak Ada Yang Perlu Ditutup Tutupi Ya Ini Cara Menghindari Untuk Supaya Kita Tidak Berbohong Nah Mungkin Pembelajaran Pada pagi hari ini Kita Cukupi Sekian Ya Jaga Kesehatan Selampai Jumpa Lagi Nanti Ya Tetap Semangat Ya Belajar Lebih Rajin Lagi Nah Marilah kita Ucapkan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Marilah kita Tutup dengan Doa Setelah Belajar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati